The Indwelling Spirit atau roh yang diam, roh yang tinggal di dalam kita, di dalam Bapak, Ibu, dan juga di dalam saya. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal 14, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada satu kenyataan rohani yang saudara percaya atau tidak percaya itu adalah sebuah kenyataan. Reality. Saudara apakah percaya atau tidak percaya, saudara merasa atau tidak merasa, saudara melihat atau tidak melihat dan pasti tidak melihat, kenyataan ini adalah roh kudus diam di dalam kehidupan kita. Jadi ini kenyataan. Karena Tuhan Yesus yang ngomong, saya beritahu Tuhan Yesus itu, he knows what he said. Artinya apa? Dia tahu apa yang dia katakan. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong, itu bukan sebuah pilihan. Bukan kira-kira. Tapi itu adalah sesungguhnya. Tuhan Yesus berkata, bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Another helper. Supaya dia diam di dalam kamu. Dan dia menyertai kamu. Selama-lamanya. Karena selama-lamanya ini saudara harus bersyukur. Roh kudus diberikan sampai nanti gereja masuk dalam kemuliaan dan gereja disingkirkan sebelum anti-Kris berkuasa. Jadi saudara-saudara kita harus mengerti, percaya, bukan cuma itu saja, kita harus menghayati kenyataan ini. Bahwa roh kudus itu diam di dalam saya dan di dalam saudara. Amen. Kalau kudus diam sama-sama kita, tinggal sama-sama kita, lalu bagaimana kita ini? Ini pertanyaan berikutnya ya. Coba sekarang kita melihat satu ayat lagi. Di dalam Injil Yohanes fasal 7, ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. yang dimaksudkannya, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara-saudara, roh kudus itu dikatakan di sini belum datang. Tapi bukan sebenarnya, bukan belum datang. Mungkin saya bisa memakai istilah lain yang lebih pas, bahwa karena masa, zaman roh kudus itu belum mulai. Roh kudus itu sudah ada. Sejak kejadian fasal 1, ayat 1, itu sudah ada di situ. Bahkan ayat 2 jelas dikatakan bahwa, roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ayat 3 mulai, firman itu berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Kenapa kok Tuhan Yesus ngomong di sini, roh kudus belum datang? Saya katakan tadi, karena zaman roh kudus belum dimulai. Kapan zaman roh kudus itu dimulai? Di kisah Rasul Fasal 2, ketika murid-murid berdoa di kamal loteng Yerusalem, dan pada hari Pentecostal, roh itu dicurahkan, roh kudus pribadi Allah yang ketiga itu, turun ke bumi. Dan secara nyata, sejak saat itulah dikatakan roh kudus, dia mulai berkarya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi roh kudus itu sudah ada. Nah coba, sekarang saya mau tunjukkan sedikit, apa sih perbedaan pekerjaan roh kudus di perjanjian lama dan di perjanjian baru? Pertama, di perjanjian lama, seperti saya katakan tadi, roh kudus itu sudah ada, tapi dia bekerja secara eksternal, di luar, cuma melayang-layang. Tapi di perjanjian baru, sudah lihat di dalam Matius fasal 1 ayat 18, roh kudus itu bekerja di dalam Maria, sehingga dikatakan Maria mengandung dari roh kudus. Jadi di sini kita sudah melihat perbedaannya. Satu eksternal, satu internal. Yang kedua, di dalam perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu saja, yang diurapi oleh roh kudus. Ada tiga jawatan, yaitu nabi, kemudian imam, dan raja. Hanya tiga orang ini saja yang menerima pengurapan. Yang lain, rakyat biasa, tidak diurapi roh kudus. Tapi di perjanjian baru, dikatakan setiap anak Tuhan, dikatakan ketika kita percaya, kita menjadi anak Allah, maka kita lahir baru, dan Allah mengirim roh anaknya, masuk di dalam hidup kita, dan oleh roh itu, kita berkata kepada Allah, Ya Aba, Ya Bapak. Jadi roh kudus itu metrai dari lahir baru. Jadi kalau saudara benar-benar percaya, bertobat kepada Tuhan, saudara mengalami apa yang namanya lahir baru, dan saya mau katakan, lahir baru ini bukan karya manusia. Orang lahir baru, ya lahir baru. Tidak lahir baru, ya tidak lahir baru. Ada orang ke gereja sekian puluh tahun, tidak mengalami kelahiran baru. Tidak bisa, ini tidak bisa diatur oleh manusia. Tuhan yang tahu hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya menerima Yesus, kita bertobat sungguh-sungguh, kita mengalami yang namanya lahir baru, kita dilahirkan baru, maka di situ Allah kirimkan roh anaknya, dan roh itu masuk dalam hidup kita, dan roh itulah yang membuat kita dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Makanya di dalam perjanjian baru, setiap anak Tuhan ada roh kudus, dimeteraikan oleh roh kudus. Yang berikutnya, di perjanjian lama sudah melihat, hanya dalam sikon tertentu saja roh kudus itu bekerja. Contohnya, waktu Simpson melawan musuh, dikatakan roh Allah menguasai dia, kekuatannya luar biasa, dia hantam musuhnya. Hanya saat-saat tentu, sudah selesai, roh kudus tidak lagi berkuasa. Tapi di perjanjian baru, segala situasi dan kondisi roh kudus itu menyertai kita. Dan yang berikutnya, dalam perjanjian lama, temporal, cuma sementara. Tapi di perjanjian baru, kita melihat bahwa, penyertaan roh kudus itu, selama-lamanya, selama apa? Selama kita hidup di dunia ini. Sampai kita mengebuskan nafas. Atau kalau kita diizinkan sampai Tuhan datang, ya sampai Tuhan datang. Dan yang terakhir, perhatikan, saya rasa ini hal yang sangat penting, yang mungkin kita tidak mengerti. Kalau saudara membaca di perjanjian lama, hampir setiap dikatakan roh, itu selalu pakai roh Allah. Roh Allah. Jarang sekali pakai roh kudus. Hanya tiga ayat di dalam perjanjian lama, di mana dipakai kata roh kudus. Di masmur sekali, di yesai dua kali. Tapi keseluruhan hampir selalu, berkata roh Allah. Roh Allah. Jadi di sini kita bisa melihat satu hal, bahwa di dalam perjanjian lama, roh kudus itu muncul, atau dia berkarya, ditekankan dari sisi keilahiannya. Dia adalah roh Allah, yang maha kudus, yang tidak bisa disentuh, yang sangat very, very holy. Roh yang sangat kudus, karena dia adalah roh Allah. Kita jauh dengan roh kudus. Tapi di perjanjian baru, kita melihat roh kudus itu ditekankan dari sisi kemanusiawiannya. Dia bisa susah, dia bisa sedih, dia bahkan bisa disedihkan, didukakan dikatakan. Mengapa, saudara-saudara? Karena ingat, di perjanjian baru, roh kudus yang bekerja dalam gereja, adalah roh kudus yang sudah melewati karya salib. Dimana kita melihat bahwa Allah menjadi manusia, dan ditolak, dia disalib, dia mati, dia dikubur, dia bangkit, dia naik ke surga, membawa tubuh manusianya. Jadi nanti di surga, yang kita lihat adalah Yesus. Kita tidak bisa melihat Bapak, karena Bapak itu roh. Selamanya kita tidak akan bisa melihat Bapak. Tapi kita bisa melihat Yesus, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika Yesus di dunia, dia selalu bicara kepada manusia, kepada orang-orang itu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Dengan inkarnasi, Firman menjadi daging dalam pribadi Yesus, maka sekarang manusia itu diangkat tinggi, saudara-saudara, sehingga bisa duduk di tahtanya Allah. Inilah perbedaan yang besar. Kedatangan Yesus, ini benar-benar membuat sebuah pemisahan, sebuah tonggak, perjanjian lama dan perjanjian baru, benar-benar menjadi lain, karena Yesus menjadi manusia. Setelah itu di dalam Timotius, Paulus berkata, betapa agung rahasia ibadah kita. Karena dia menyatakan diri dalam rupa manusia, disaksikan oleh malaikat-malaikat. Selama ini malaikat ingin melihat, Allah tidak bisa melihat, saudara-saudara, Allah yang mahkudus, malaikat itu sudah makhluk surgawi, tapi tetap tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu adalah pencipta, yang mahkudus, malaikat itu walaupun roh, dia tidak ada artinya di hadapan Allah Bapak. Tetapi ketika Allah anak itu menjadi manusia, malaikat baru tahu, oh ini tuh yang menciptakan aku. Makanya Paulus berkata, betapa hebat rahasia ibadah kita, betapa agung rahasia ibadah kita. Setelah itu ketika Yesus naik ke surga, dan dikatakan karena dia sudah dimuliakan, selalui salib, dia dimuliakan, sekarang dia punya satu hak istimewa, yaitu dia bisa mengutus roh kudus. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapak, dan aku akan mengutus roh kudus itu kepada kamu. Soalnya itu roh kudus sekarang yang diutus, walaupun dia sama dengan roh kudus yang ada perjanjian lama, tapi roh kudus yang diutus dan tinggal di dalam kita, adalah roh kudus yang very human, yang manusiawi, yang bisa mengerti pergumulan saudara. Dia bisa mendampingi kita seumur hidup kita. Bahkan seringkali dia didukakan, bukan? Sebab itu betapa agungnya, soalnya jaman roh kudus ini. Kita punya sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. The indwelling spirit, roh yang tinggal di dalam kita. Mari kita mau bergaul lebih erat lagi, jangan cuma kita mengerti, mengetahui secara akal, oh ya ya roh kudus di dalam saya. Tapi saudara harus alami, karena roh itu adalah roh yang aktif. Ephesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi roh kudus itu tinggal di dalam kita, dia bekerja. Dia bukan diem, tapi dia bekerja. Dia aktif. Ya roh kudus itu bekerja. Hanya tergantung kita sendiri. Apakah kita mau menyadari, kita mau izinkan roh kudus lebih lagi bekerja, atau kita biarkan aja. Sudah tidak pernah ajak omong dia. Sudah tidak pernah bergaul dengan dia. Jadi itu malah kita mau lebih lagi menyadari, dan kita mau lebih lagi bergaul dengan roh kudus. Itu terobosan dalam kehidupan rohanimu. Saya akan ambil saja tiga pekerjaan roh kudus di dalam kehidupan kita. Tiga aktivitas roh kudus. Yang pertama adalah roh kudus itu memimpin, terutama dikatakan dia memimpin kita untuk mengalami kebenaran. masuk ke dalam seluruh kebenaran. Sudara anak Tuhan, dikatakan omong 18-18, sudara dipimpin oleh roh kudus. Amin. Sudara sadar atau tidak sadar, sudara ini dipimpin roh kudus. Cuma sekering kali kita tidak sadar. Kita tidak merasa, sudara-sudara. Roh kudus itu memimpin. Percayalah. Sudah itu sudara terus minta pimpinan Tuhan dalam segala sesuatu. Pasti Tuhan akan pimpin yang terbaik. Nah yang kedua, roh kudus itu mengajar dan mengingatkan. Coba kita baca yang ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, roh kudus di dalam kita ini mengajar dan mengingatkan. Kalau ini saya sudah alami seringkali. Kalau sudah menyiapkan kotba, siapa yang mengajar? Roh kudus. Siapa yang mengingatkan ayat ini, ayat ini, ayat ini? Roh kudus. Kadang-kadang sudah gak tahu mau ngomong apa, roh kudus mengajar. Dan kita sangat butuh, bukan? Kita dewasa karena guru, bukan? Betapa kita butuh guru ini. Makanya guru itu hebat. Kalau tidak ada guru, kita gak bisa pandai. Roh kudus itu guru. Dia mengajar kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Seringkali pekerjaannya mengingatkan akan firman. Ketika kita gak tahu harus bagaimana keputusan apa yang harus diambil, harus bagaimana kita melangkah, disitu kita punya guru, punya penasehat, punya pengajar yang mengingatkan kita. Ini loh firman Tuhan harus begini. Kalau tidak ada roh kudus, waduh, kita sangat rugi. Kalau tidak ada pekerjaan roh kudus yang mengajar dan mengingatkan. Tapi disini kita juga harus mengerti satu hal bahwa betapa pentingnya firman ini. Kita harus pekali hidup kita dengan firman. Banyak baca, banyak dengar. Karena dikatakan mengingatkan. Mengingatkan itu berarti kita punya sesuatu, tapi kita simpan. Seperti kata Tuhan Yesus, perumpamaan itu kayak orang mengeluarkan dari perbendaharaan. Nah ini, perbendaharaan firman ini harus ada dalam hidup kita. Baru nanti roh kudus bisa mengingatkan. Baru roh kudus bisa mengajar berdasarkan perkataannya. Kalau tidak bagaimana, apa yang mau diajarkan? Wangkin Anda bisa tidak mengerti perkataan firman Tuhan. Ayo, kita lebih merindukan, membaca, mempelajari. Jadi roh kudus itu luar biasa. Kita sangat butuh roh kudus. Dan yang ketiga, roh kudus berdoa untuk saudara dan saya. Roma 8, ayat 26, Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bayangkan saudara, didoakan roh kudus. Kita didoakan bukan hanya oleh manusia, tapi oleh roh kudus. Roh kudus mendoakan kita pada saat kita lemah. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tergeleta. Kita jatuh. Di situ roh kudus berdoa bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tapi roh kudus juga bisa memakai manusia untuk berdoa. Itu namanya doa syafaat. Doa pengantara. Dan saudara, jangan remehkan doa syafaat. Nah ini saya mau saksi ini. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan. Tahun 82, saya masih ingat, saya waktu itu tingkat dua, mau naik ke tingkat tiga. Lalu di Taiwan itu ada namanya Campus Crusade. Jadi, satu pelayanan yang bergerak di kampus-kampus. Nah, Campus Crusade ini setiap tahun itu mengadakan retreat untuk mahasiswa seluruh Taiwan. Jadi, besar-besaran memang. Dan saya masih ingat tahun 82, selesai saya tingkat dua, mau naik tingkat tiga, itu liburan musim panas. Saya ikut. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Dan saya katakan, setahu saya ya, Campus Crusade yang tahun itu ada Campus Crusade yang paling berhasil. Mengapa? Jadi, mereka itu sudah membuat sebuah persiapan yang luar biasa. Sehingga, selain para peserta, para peserta itu didaftar jauh-jauh hari. Mereka juga menyiapkan barisan pendoa. Namanya Tao Kau Yong Se. Tao Kau Yong Se itu dicemakan Laskar Doa. Jadi, nama-nama yang ikut ini juga sebarkan ke gereja-gereja seluruh Taiwan. Siapa yang mau terbeban jadi Tao Kau Yong Se. Jadi Laskar Doa. Mendaftarkan diri. Lalu, nama-nama yang ikut ini, mahasiswa-mahasiswa ini dibagikan. Satu orang, satu nama. Atau suami istri, satu nama. Jadi, mereka ini gak kenal siapa nama ini. Nah, nama saya misalnya Kuan Fujong dibagikan ke salah seorang. Dia mendoakan, saya gak kenal orang itu, orang itu gak kenal saya. Dan seluruh didoakan oleh Laskar Doa ini. Dan Tuhan memang bekerja di dalam reddit itu luar biasa. Dan saya sendiri mengalami pekerjaan Tuhan karena di reddit itu saya mengambil keputusan untuk menyerah kepada Tuhan dan saya berjanji kepada Tuhan saya akan sekolah kitab setelah selesai studi saya. Dan itulah yang membuat akhirnya saya ketangkep oleh Tuhan jadi hamba Tuhan. Dua syafatnya luar biasa bukan? Tapi ada satu lagi yang lebih luar biasa. Sudah tahu yang mendoakan saya ini saya gak kenal. Dia yang gak kenal saya. Setelah saya lulus, saya bekerja di sebuah rumah sakit agak di pinggiran kota Kausiung. Namanya kota Bingtung. Di Bingtung itu ada sebuah rumah sakit Kristen di situ. Sekarang sudah menjadi rumah sakit besar. Saya bekerja di situ dan biasa sudah kalau sudah selesai, pekerjaan semua selesai, kita ini punya grup badminton. Satu kali saya berkenalan dengan sepasang suami istri. Saya sudah tahu betapa ajaibnya omong punya omong baru kita menyadari bahwa ternyata suami istri ini yang mendoakan saya. Ketika dia kenalan, dia ngomong, dia baru ingat oh namamu ini, oh kamu yang saya doakan waktu itu. Saya juga bersyukur, saya dipertemukan dengan dengan laskar doa yang mendoakan saya. Dan dia setelah itu saya tidak ketemu lagi, saya tidak tahu di mana, dia pun tidak tahu kalau saya sudah jadi hamba Tuhan mungkin. Mungkin satu saat saya akan ketemu, paling tidak di surga nanti sudah saudara. Tapi yang saya mau katakan di sini, betapa hebat doa syafat itu. Makanya ada satu ayat dikatakan, doa orang benar yang didoakan dengan sungguh-sungguh itu apa? Besar kuasanya. Dia tidak pernah menyadari pasangan suami istri ini bahwa orang yang dia doakan ini nanti akan jadi hamba Tuhan. Dia berdoa-berdoa dan apa yang dia doakan tidak sia-sia. Orang ini punya andil. Zaman ini zaman yang cahat sekali. Kita perlu dukung dalam doa pekerjaan Tuhan ini. Mungkin saudara bukan guru sekolah minggu, mungkin saudara bukan pembina remaja, tapi saudara adalah laskar-laskar doanya Tuhan. Amin. Sudah bisa berdoa, sudah bisa menengukkan lutut. Minta kepada Tuhan, ingat roh kudus itu adalah roh pendoa. Sudah bekerja sama dengan roh kudus. Kadang-kadang roh kudus bisa menunjukkan orang ini, orang ini, anak ini, anak ini, anak ini, yang sudah kenal. Doakan. Maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita belajar untuk lebih erat lagi bergaul dengan roh kudus yang diam di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. selamat menikmati. selamat menikmati.